Hai Mami semuanya kembali lagi di channel Betty Lynn Bagi yang baru mampir welcome mamis dan bagi yang kembali lagi welcome back mamis Di video kali ini aku akan mengatur anggaran aku di minggu pertama bulan Juni 2023 Semoga Mami semuanya ini masih betah dengan video yang aku buat dan aku harap video yang aku buat ini juga bisa buat Mami semuanya bisa semangat terus mengatur keuangannya Bulan Mei kemarin rasanya panjang banget ada 5 minggu sehingga ada rasa ketakutan aku kalau aku bakal over budget dan target safe nya aku bakal tidak tercapai Aku tetapi bersyukur banget keuangan aku bisa berjalan dengan baik walaupun ada pengeluaran yang tidak terduga yang lumayan banyak Mungkin ini berkat pelatihan aku selama ini yang bisa sanggup menahan diri untuk tidak melakukan pengeluaran yang tidak diperlukan Bisa dibilang berkat aku selalu fokus melakukan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah aku tetapkan di setiap minggunya ya mam Oke di minggu ini aku anggarkan 1.705.000 uangnya aku keluarkan dulu dari poj ini lalu akan aku susun di case trade Tentu saja pengalaman yang aku alami di setiap bulan dan di setiap minggunya itu berbeda-beda Jadi di setiap minggu hal yang aku sharing ke Mami semuanya itu tentu berbeda-beda Dan yang aku bagikan adalah pengalaman aku dalam mengelola keuangan aku karena aku ini bukan ahli keuangan Bagi yang belum berumah tangga mungkin pengeluarnya tidak akan sebanyak kita yang sudah berumah tangga Mungkin bisa lebih fokus ke tabungan dan dibuat di kategori sinking fund Oke Mami kita fokus ke video budgeting Untuk pengeluaran mingguan aku di minggu pertama ini aku anggarkan 1.075.000 Aku anggarkan ini sesuai dengan kebutuhan aku ya di setiap minggunya Tapi sebelumnya aku mau cek dulu sisa anggaran minggu lalu atau bulan lalu ya Mami Kita akan mulai dari eating out Bisa dilihat disini eating out ini masih ada sisa Mari kita cek dulu eating out ini masih ada sisa berapa 10, 20, 25, 30, 35, 37, 38, 39 Oke masih ada 39.000 lagi Uang 5.000, 2.000, dan 1.000 ini mau keluarkan untuk saving challenge Eating out di minggu pertama bulan Jun ini aku tambah 100.000 Jadi sekarang ada 120.000 ya Mami Untuk groceries di minggu ini aku anggarkan 300.000 dan yang di bulan lalu ini udah kosong ya Groceries ini biasanya aku gunakan untuk beli makanan siap saji ataupun makanan beku dan seasoning yang lainnya Kalau misalnya untuk kebutuhan dapur ini sudah diatur oleh mama mertua Karena kita masih tinggal sama orang tua ya Oke kita lanjut ke baby air ini untuk susu dan cari pesnya Di minggu ini aku anggarkan 400.000 Untuk transport 25.000 10, 20, 25 Transport terkadang aku juga gunakan untuk uang parkir ya Toiletris ini untuk kebutuhan mandi Di minggu ini aku anggarkan 200.000 Dan yang terakhir untuk household ini untuk laundry di minggu ini aku anggarkan 50.000 Kalau untuk sabunnya belum aku stockkan lagi karena masih ada dari sisa bulan lalu ya Mami Oke Mami dompet mingguan aku ini selesai Sekarang mari kita lanjut ke binder tagihan yang akan aku bayarkan di bulan 7 nanti Danaman ehek ini bener-bener membantu aku banget Sejak aku terapkan ini aku tidak pernah telah membayar tagihan ataupun kelupaan Oke kita akan mulai dari tagihan school atau sekolah Ini masih aku kumpulkan untuk dana transport anakku ya Di minggu ini dapat 60.000 Ini aku mulai dari awal lagi ya Mami karena sudah kosong Kita lanjut ke listrik dan PDAM Di minggu ini dapat 25.000 Wifi 25.000 Pulsa dan kuota ini pemakaian pribadi aku Aku tambah 50.000 Karena ini masih ada sisa 20.000 dari bulan lalu ya Mami Kita lanjut ke Netflix 10.000 Oke Mami binder tagihan aku selesai Sekarang mari kita lanjut ke sinking fund Aku tuh punya 2 binder sinking fund ya Kemungkinan aku akan tambah lagi Biasanya aku akan tambah sesuai dengan kebutuhan ya Mami Karena sinking fund aku itu untuk 3 orang ya Oke kita akan mulai dari sinking fund home Untuk home di minggu ini aku tambah 100.000 2.000.000 3.000.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 800.000 800.000 900.000 4.000.000 Oke sekarang home sudah ada 4.000.000 Dana pendidikan di minggu ini aku tambah 30.000 Di bulan ini aku fokus dengan dana pendidikan ya Mami Jadi aku akan tabung lebih banyak Karena di bulan 7 nanti aku harus bayar uang buku untuk anakku ya Oke mari kita hitung sekarang sudah ada berapa 1.100.000 200.000 300.000 400.000 20.000 40.000 60.000 70.000 72.000 Oke sudah ada 1.472.000 Aku itu selalu usahakan agar uang yang sudah aku tabungkan di bank itu tidak terpakai ya Tapi kalau misalnya terpakai ya apa boleh buat ya Mami Yang penting ini sesuai dengan tujuan dari awal aku buat sinking fund ini Oke kita lanjut ke medical Medical di minggu ini aku tambah 10.000 20.000 40.000 50.000 60.000 70.000 75.000 Sekarang ada 75.000 Ini ada sisaan dari yang kemarin aku unstuffing ya Mami Kita lanjut ke birthday Okay birthday di minggu ini tambah 25.000 100 200 300 400 500 600 610 30 35 Oke sekarang sudah ada 635.000 dan target tahun ini 1 juta ya Untuk liburan di minggu ini tambah 25.000 120 30 30 35 35 37 Sekarang sudah ada 137.000 Liburan sekolah anak ini aku belum tahu mau kemana ya Karena aku masih bekerja dan juga suami aku masih bekerja jadi kami masih menyesuaikan jakwal kami ya Oke kita lanjut ke Chinese New Year Di minggu ini aku tambah 60.000 Ini sinking fund utama aku selain dana pendidikan Mari kita hitung sudah ada berapa 1.100.200.250.70.90.300 Oke sekarang sudah ada 1.300.000 Ini aku gunakan untuk beli pakaian untuk merayakan Chinese New Year Kemungkinan aku akan beli pakaian itu nyicil-nyicil ya Kalau misalnya aku lihat ada yang bagus langsung aku beli ya Mam Event ini sudah kosong karena kemarin sudah aku keluarkan untuk merayakan Wesa Dan di minggu ini aku mulai dari awal aku tabung 25.000 Dan sebentar lagi akan makan bakcang Jadi festival bakcang ya Jadi aku akan gunakan uang ini juga Kita lanjut ke emergency Oke aku lupa tulis untuk jumlah eventnya Jadi aku mau tulis dulu ya Oke kita kembali lagi ke emergency Emergency di minggu ini aku tambah 25.000 1.100.200.250.70.75 Oke sudah ada 1.275.000 Walaupun aku ada banyak pengeluaran tak terduga Tapi untung aja emergency ini tidak sampai terpakai ya Mami Kita lanjut ke domini Domini ini kosong Karena kemarin sudah aku keluarkan ya Aku keluarkan untuk grooming Dan di minggu ini aku tambah 15.000 Aku mulai lagi dari awal Untuk personal candy pribadi aku Di minggu ini aku tambah 30.000 Ini belum aku keluarkan uangnya Karena aku masih belum tahu mau beli apa Kemungkinan antara beli skincare Me up ataupun baju ya Mari kita itu sudah berapa 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 150.000, 70.000, 90.000, 300.000, 310.000, 12.000, 14.000 Oke sekarang sudah ada 314.000 Apalagi di Shopee sekarang ada 66 festival Beauty and... Aku sudah lupa lo namanya Ini benar-benar aku incar banget Dengan harga yang murah ya Mam Karena pastinya akan banyak diskon Oke kita lanjut ke pajak motor Di minggu ini aku tambah 25.000 Mari kita hitung sudah ada berapa 50.000, 150.000, 200.000, 25.000 Oke sudah ada 225 Ini wajib aku selesaikan sebelum bulan Agustus Karena pajak motor ini jatuh temponya itu di bulan Agustus ya Dan aku harus kumpulkan 400.000 Kita lanjut ke servis motor Di minggu ini aku tambah 10.000 50.000, 100.000, 150.000, 60.000, 70.000 Oke sekarang sudah ada 170.000 Ini untuk motor suami aku ya Kita lanjut ke dana lain-lain Kita lanjut ke dana lain-lain Di minggu ini aku tambah 10.000 Kita hitung sudah ada berapa 20.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 85.000, 86.000 Oke sekarang ada 86.000 Ini juga sisaan dari bulan lalu ya Karena kemarin juga aku keluarkan Untuk sebagai dana jaga-jaga Mana tahu ada yang over budget Di keperluan event fund kemarin ya Untuk merayakan kesa Dan ternyata aku over budget ya mam Dan aku pakai uang ini juga Oke kita lanjut ke 10.000.000 challenge aku Youtube ini aku lewati dulu Aku mau pilihkan trackernya Oke di minggu ini aku tambah 70.000 Jadi aku mau warnai nomor 70 Oke 50.000, 70.000 Pas uangnya ini mau langsung aku masukkan aja Di dompetnya Begitu juga dengan trackernya Oke kita lanjut dengan Challenge recehan aku Aku ada 1, 2, 3, 3 lembar 5.000 1 lembar 2.000 dan 2 lembar 1.000 Aku akan mulai dari 1.000 dulu Oke mami disini aku gabung aja 2 lembar 2 lembar Untuk 1 slotnya ya Biar nanti aku bisa dapat banyak Dan di minggu ini aku tambah 2 lembar Jadi aku masukkan 1 slot Oke 1.000 nya udah selesai Kita lanjut ke challenge 2.000 Kemarin udah selesai dan ini aku lanjut ulang lagi Bukan lanjut ulang ya Tapi ulang lagi challenge nya ya mami Oke sekarang kita lanjut ke gold challenge aku Aku akan beli gold Dengan uang 5.000an ini ya Dan di minggu ini aku tambah 3 lembar Satu lembar Satu lembar Dua Tiga Oke mamis aku sudah selesai dengan video cash stuffing aku Untuk minggu pertama di bulan Juni ini Semoga video aku buat selalu membuat Mami semangat terus mengantar keuangannya Ingat aku disini hanya berbagi pengalaman Dan bercerita tentang keuangan rumah tangga aku sendiri Jadi mamis bisa ambil caranya aja Karena masing-masing keluarga itu berbeda-beda kebutuhannya Jika suka videonya jangan lupa untuk tinggalkan komennya Like video ini dan subscribe bagi yang belum Bye 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 Bye